hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman selamat sore ya dan selamat selamat datang lagi di channel saya channel samsu sr24 oke teman-teman kesempatan video kali ini kita akan mereview ya satu buah unit ini punya siapa namanya hari om hari ini anggota dari ACT ya anggota dari ACT ya ini unitnya unik ya kita review nah ini dia unitnya ya kamera belakangnya mungkin saya akan menggunakan kamera belakang ya supaya lebih jelas ya teman-teman nah ini dia unitnya ini spek dari unit apa MP4 ini M416 produk The Cobra ya yang sudah di custom apa aja ini dari hop up sampai kokangannya kan kokangannya kokangannya di belakang ya jadi di samping sebelah kiri ya masalahnya kalau bawaannya apa ya The Cobra itu rawan patah oh jadi kalau misalnya kita sedang main posisi speednya yang cepet itu rawan rawan patah ya kedua misalnya sukanya apa eh kokangan di belakang tapi harus di upgrade dulu dikasih penguat penguat kayak sebuah besi terus untuk untuk Chris tidak Chris di depannya ini di depan hari depan ini bukan bawaannya empor ini sebenernya bisa dibuka tuh udah plug and play ini udah PNV ya teman-teman jadi ini udah udah bisa langsung pasang ya langsung sama kok ukurannya sama kalau untuk Dummy-Dummy nya ya itu namanya apa? ini Skop ini Skop nya Dummy untuk nah ini PC nya ini satu paket upgrade ya itu karena dari bawaannya tidak ada itu nya ya terus untuk Popor untuk Popor ini dari dari Tokopedia biasa dari Tokopedia biasa nah ini M Tokonya MII MII tuh Tokonya ya dan Om Hari juga punya channel Youtube ya iya apa namanya channel Youtubenya hari bisa di subscribe ya di bawah di bawah terus untuk eh semuanya ini upgrade kan sampai EPS nya ya standar lah EPS standar standar lah nggak terlalu banyak menggunakan hop up hop up RCW biasa hop up RCW ya untuk body body ya ini ori semua body masih bawaan ya bawaan cuman kita repaint pakai Sapporo mantep pakai Sapporo unik ya teman-teman unik dan ini kita sudah baru beres main cukir ya teman-teman ada di Septijohn di sebelah sana kita review disini bersama Om Hari dan ini untuk jarak mungkin berapa meter ya kalau untuk sekitar 30 meter dia kuat 30 meter ya 30-40 tapi kalau misalnya itu tergantung kalau misalnya anginnya besar ya kita coba aja tembak itu kita coba tembak kemana powernya itu mana Sob ini menggunakan meg kocok ya kebawaan dari N46 ini 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 dari kita coba tembak ya tes tembak tes jarak ke pohon itu ya itu jarak kurang lebih ada 15 meter lah sampai lurus banget mantep terus ini menggunakan vertical grip ya vertical grip oke mungkin cukup sekian ya teman-teman review singkat dari saya dan bersama Om Hari oke nantikan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi terima kasih